Selamat pagi Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Selamat pagi Bapak dan Ibu Pejabat di lingkungan Kota Tangerang Selatan Pimpinan yang mewakili Sinar Maslen Dan juga para guru-guru baik itu tim penggerak ataupun tim guru pengawas yang telah bersama-sama dengan kami di dalam hal ini, di dalam pelatihan maupun bimbingan Dan juga Bapak Ibu guru selaku pendidik yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita semua Dan juga anak-anak yang ikut serta di dalam berbagai kegiatan festival pendidikan Sinar Maslen di tahun 2021 ini Perkenalkan, nama saya adalah Endangert Nawardhani atau dipanggil sebagai Dhani Saya memiliki latar belakang sebagai psikolog dan juga praktisi di bidang psikologi Baik itu pendidikan maupun di bidang pengembangan sumber daya manusia Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti kegiatan Seremonial Puncak Acara Festival Pendidikan Sinar Maslen tahun 2021 Pada hari ini hari Senin tanggal 28 Juni 2020 Sebelumnya saya ingin mohon maaf atas ketidakhadiran saya Karena beberapa hal yang memang harus saya selesaikan terkait dengan kegiatan dan kondisi kesehatan dari anggota keluarga kami Sehingga mohon maaf jika saya menyampaikan melalui rekaman video ini Tanpa mengurangi rasa hormat saya berharap apa yang dapat disampaikan di sini Memang benar-benar untuk kita bersama-sama bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang ada Dan mendukung program-program yang diselenggarakan oleh CSR Sinar Maslen untuk bidang pendidikan Nah Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang ikut serta pada hari ini Seperti yang kita ketahui berjalan hampir 2 tahun Ya boleh dikatakan 1,5 tahun ini kita semua menghadapi kondisi pandemi Di mana anak-anak tidak dapat hadir di sekolah dan harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ Orang tua juga sebagian harus berada di rumah karena kondisi tidak memungkinkan hadir di tempat kerja Sehingga kita semua boleh dikatakan menghadapi satu perubahan yang benar-benar membuat kita perlu sekali untuk menyesuaikan diri Padahal kita tahu bahwa ke depan ini sangat-sangat kita menghadapi tantangan Terutama untuk menghadapi berbagai situasi yang ada dengan segala tantangan Baik itu dari sisi perekonomian, dari sisi situasi sosial, penyesuaian juga pada kondisi kesehatan Yang kita sama-sama ketahui bukan hanya di Indonesia Tetapi melanda di seluruh belahan dunia Nah bagaimana bagi kita di dalam hal ini? Tentu kita tidak bisa menolak situasi yang ada dan kita berada di dalam proses tersebut Nah kalau kita melihat Bapak Ibu dan anak-anak semua Kita saat ini memang punya tuntutan untuk ikut berubah Ikut menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini tentunya tidak mudah Kita semua dihadapkan pada perubahan yang menuntut Kita segera menyesuaikan diri Kalau dilihat Bapak Ibu Tentu Bapak Ibu pendidik juga mengalami perubahan dengan pola pengajaran yang ada Anak-anak juga demikian Semua harus benar-benar mau terbuka untuk menyesuaikan diri Nah tantangannya adalah seberapa kita mau Karena pendidikannya tetap berjalan Persaingannya tetap juga terjadi Dan semuanya membuat keputusan pada diri kita masing-masing Untuk bisa kita bersaing dengan kondisi yang ada Kalau dilihat Bapak Ibu Banyak sekali kita melihat dalam situasi pandemi ini Perubahan teknologi memudahkan segala proses yang kita alami Mungkin anak-anak juga mengalami ya Dulu tidak boleh menggunakan handphone Sekarang handphone dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran Dulu orang tua memberikan kepercayaan kepada guru-guru untuk mendidik anak-anak di sekolah Sekarang orang tua mengambil peran yang lebih besar untuk mendampingi anak-anak di rumah Dan hal ini tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai guru juga sebagai orang tua mengalami proses yang sama Oleh karena itu Bapak Ibu ada beberapa hal yang kita ketahui jadi penting di dalam hal ini Sebetulnya di dalam menghadapi tantangan ada tiga hal yang kita selalu akan hadapi Yang pertama adalah bagaimana kita punya atau tidak kesempatan untuk melakukan perubahan tersebut Yang kedua adalah kita punya kemampuan tidak untuk melakukannya Dan yang paling utama kita mau atau tidak Karena ketika kita memiliki kesempatan Contoh pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk belajar Baik itu melalui proses pembelajaran jarak jauh Ataupun dalam waktu dekat direncanakan untuk bisa tetap muka Tetapi ketika kesempatannya ada Tetapi kita tidak mau mengasah kemampuan kita Tentu kita tidak akan bisa juga bersaing di dalam hal ini Nah tentu Bapak Ibu Guru sekalian yang mendorong anak-anak juga Untuk dapat mengambil kesempatan Dan juga mau mengasah kemampuan yang bisa dilatih di dalam proses pembelajaran Dan yang ketiga adalah yang punya peran paling besar Mau atau tidak kita berubah Karena di dalam perubahan ini pada saat ini akan mengambil peran Karena untuk kita bisa bersaing secara umum di dalam hal ini Kita dihadapkan kepada beberapa tuntutan Antara lain adalah bagaimana kita harus berani untuk menghadapi perubahan Dimana perubahan tersebut tidak bisa kita tolak Tetapi kita harus berada di dalamnya dan ikut berproses Untuk mengalami proses perubahan secara bertahap tadi Tadinya kita tidak terbiasa menggunakan handphone untuk proses belajar Tapi pelan-pelan akhirnya kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut Lebih jauh lagi adalah bagaimana kita berusaha memang untuk kreatif menghadapi segala sesuatu Tentunya baik itu anak-anak maupun para pendidik Dan kita semua menghadapi berbagai tantangan Tidak mudah memang untuk mengatasi tantangan tersebut Tetapi kita diberikan kemampuan berpikir Kita diberikan kesempatan untuk mengolah apa yang kita hadapi Dan mempertimbangkan serta memutuskan apa yang mau kita lakukan Di dalam menghadapi tantangan tadi Disitulah kita akan menghadapi bagaimana kemampuan kita untuk kreatif Di dalam mengatasi situasi tadi Ketika kita mau mencoba untuk berpikir Mencari jalan keluar Tidak fokus pada masalah Tetapi fokus pada penyelesaiannya Tentu kita akan bisa mengatasi situasi ini Kemudian yang lain adalah Ketika kita sudah memiliki kreatifitas Tetapi kita tidak cukup tekun untuk mengatasinya Maka kita akan mengalami kesulitan juga Oleh karena itu dibutuhkan juga ketekunan di dalam hal ini Dan satu lagi adalah bagaimana kita mau belajar Serta mau untuk tampil dan mencoba berbagai hal Sekalipun sulit Dengan kepercayaan yang kita miliki Yang kita bangun Sehingga percaya diri itu Menunjang untuk kita bisa melakukan berbagai hal Mengatasi segala tantangan yang ada Dan berubah Tidak masalah tempat kita tidak di kota besar Atau kita berada di pinggiran Tetapi ketika kita mau Dan kita memang mencoba Untuk kreatif Dan mau berubah Serta mau mencoba Maka tidak ada yang bisa menghalangi Atau merintangi kita Tetapi kita akan bisa menjadi Diri pribadi yang unggul Dan anak-anak sekalian Juga akan bisa berprestasi Menunjukkan bahwa Anak-anak punya kemampuan Dan dapat menunjukkan Walaupun dengan segala kekurangan yang ada Kita semua pasti punya kekurangan Tetapi ketika kemauan kita kuat Maka kita akan bisa mengatasi kekurangan tersebut Untuk menjadi pribadi yang unggul Dan maju Menjadikan negeri ini Menjadi negeri yang penuh dengan Kesejahteraan bagi kita semua Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional Dan menikmati Seluruh rangkaian Dari Festival Pendidikan Sinar Maslan Di tahun 2021 ini Terima kasih Selalu sukses Dan jangan lupa Jaga progresnya Untuk bisa tetap sehat Sampai berjumpa Terima kasih